Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bertemu di pertemuan yang keempat Yaitu bagaimana pada materi keempat ini kita membahas sistem persamaan non-gulinian Yaitu pada pembahasan analisis numerik dengan perdekatan metode tabel dan metode biseksi Baik, pada metode tabel dan biseksi ini kita membahas bagaimana sistem persamaan non-gulinian terlebih dahulu Masih kita ingat lagi pada sistem persamaan non-gulinian Berarti dimana kita menyelesaikan dengan bentuk AX paka 2 plus BX plus C Nah pada bentuk disini berarti kita memiliki diantara dua kurva yaitu AX dan GX Nah disitu nanti akan ada pertemuan nilai X nya Nah disitulah dinamakan sebagai akar-akar penyelesaian Nah pada bentuk akar penyelesaian dimana dengan rumus ABC kita akan menyelesaikan sistem persamaan non-gulinian Nah disini nanti kita akan menyelesaikan apakah penyelesaian secara eksaknya itu memenuhi dari perdekatan polinomialnya Berarti pada nilai polinomial berarti harus mendekati apakah itu penilai real Kalau tidak penilai real berarti tidak ada penyelesaiannya Nah kita lanjutkan pada bagian selanjutnya dimana kita akan membahas tentang sistem persamaan non-gulinian Itu ada beberapa jenisnya yaitu dimana persamaan tersebut itu ada yang memiliki nilai kolinomial ada yang tidak memiliki persamaan non-guliniannya Berarti pada bagian ini perlu kita lihat apakah ada penyelesaiannya Nah beberapa langkah kita akan selesaikan dimana nilai A dan B akan dibagi dengan N Nah inilah yang kita namakan dengan perdekatan metode numerik dengan bentuk metode tabel Dimana nilai A dengan B akan dibagi dengan banyaknya N data Berarti nilai XK sampai dengan nilai XK plus 1 Berarti dimana masing-masing nilai pada setiap bagiannya itu apakah memiliki tanda yang berlawanan Apabila ada yang tanda yang berlawanan maka di antara tanda tersebut disitu mungkin ada penyelesaian mungkin tidak ada penyelesaian Berarti nilai tanda itulah yang akan menjadi nilai akar-akar penyelesaiannya Nah dimana setiap nilai data dari A dengan B dibagi dengan banyaknya 10 Berarti kita lihat pada contoh sebagai berikut Nah dimana pada nilai tersebut akan kita lihat penyelesaiannya Baik kita akan melanjutkan sebagai contoh sebagai berikut Dimana akan diketahui nilai suatu fungsi yang akan dicari dalam bentuk persamaan non-guliniannya Berarti dimana nilai X plus X pangkat X berarti ada eksponensial sama dengan 0 Maka nilai disini akan diberikan batas yaitu dari nilai negatif 1 sampai dengan 0 nilai X nya Berarti pada nilai ini nanti dari negatif 1 sampai dengan 0 itu akan kita bagi dengan 10 bagian Nah 10 bagian ini terdiri dari negatif 1 kemudian negatif 0,9 dan seterusnya sampai negatif 0 yaitu negatif 0,1 Berarti pada data ini akan kita rentang 10 bagian dan akan kita masukkan sebagai nilai FX Dimana nilai XK sampai dengan nilai XK plus 1 Berarti masing-masing nilai data akan dimasukkan dalam bentuk suatu fungsinya Maka nilai ini memiliki nilai yang berlawanan tanda Nah disini kita lihat yang berlawanan tanda adalah negatif 0,6 dan negatif 0,5 Baik, pada sebelumnya kita melihat pada hasil negatif 0,6 sampai dengan negatif 0,5 yang berlawanan tanda Disitu masih belum berhenti Kenapa? Karena belum ada tanda tersebut yang mendekati nilai 0 Maka perlu kita lanjutkan pada langkah yang sama Dari negatif 0,6 sampai dengan 0,5 Maka harus kita rentangkan sebanyak 10 bagian lagi Nah disini akan memiliki nilai negatif 0,6 berarti negatif 0,59 Sampai mendekati negatif 0,50 Maka ada data negatif 0,51 Berarti data itu kita rentangkan lagi dan kita masukkan terhadap nilai X-nya Maka nilai tersebut akan memiliki nilai hasil yaitu di antara rentangan itu adalah negatif 0,57 Dimana data itu menunjukkan sebesar datanya adalah negatif 0,00447 Maka data ini dinamakan sebagai data yang mendekati nilai 0 Maka kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma dalam bentuk metode tabel Dimana kita harus membagi terlebih dahulu semua pembilangnya Jadi masing-masing tadi kita punya ada beberapa bagian Nah setelah kita mendapatkan dan kita akan melihat apakah ada yang berlawanan tanda di antara semua data tersebut Nah bila data itu sudah kita miliki Maka kita memiliki nilai penyelesaian akhirnya Apakah ada yang mendekati 0? Baik kita lanjutkan lagi Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sudah kita selesaikan secara teori Akan masuk dalam bentuk komputasi MATLAB Kita menggunakan aplikasi ini Nah langkah pertama adalah kita membuat terlebih dahulu bentuk MPL-nya Nah disini kita bisa lihat bentuk MPL-nya Nah sekarang kita akan masuk dalam bentuk komen video-nya Nah dalam bentuk komen video Berarti langkah yang tadi kita masukkan dalam MPL Itu dapat kita jalankan melalui komen video Langkahnya adalah kita inputkan dari nilai N yang dibagikan Dan sama nilai dari batas atas atau batas bawahnya tadi berapa Baik kita lanjutkan pada metode biseksi atau metode setengah interval Berarti kita memiliki nilai Fx Yaitu di antara nilai batas A dan B Kemudian dari A dan B kita pergi dengan dua Maka interval ini akan menjadi interval yang baru Nah pada interval tersebut dari range yang akan kita dapatkan Maka dari setengah interval itu akan kita peroleh dari akar penyelesaiannya Baik kita lanjutkan lagi Pada bentuk metode biseksi ini Kita akan mendapatkan permasalahan Dengan bentuk nilai X pangkat negatif 1 Ditambah dengan A pangkat X sama dengan 0 Dengan nilai range-nya adalah negatif 1 sampai dengan 0 Nah maka nilai dari negatif 1 sampai dengan 0 Kita perlu membagi menjadi dua Yaitu dengan setengah intervalnya Berarti kita dapat 0,5 Pada nilai 0,5 Maka kita lihat dari nilai Fx dan nilai Fx A-nya Itu terlepas berlawanan tanda Jadi Fx A sama Fx-nya Yang benar-benar dicari adalah 0,5 Maka kita akan mendapatkan nilai yang berlawanan tanda Berarti kalau mendapatkan berlawanan tanda Berarti kita akan memiliki nilai yang baru Untuk batas atas atau batas bawah yang diambil Nah disini kita dapat nilai yang diambil adalah Terletak pada batas bawah tersebut Berarti kita akan masuk menuju ke nilai negatif 0,75 Nah pada nilai disini ada yang bersama tanda Berarti kalau kita bersama tanda Berarti batas yang paling atas itu Yang tidak diambil atau di buang Kita akan masuk menuju ke batas yang baru Yaitu negatif 0,75 Untuk menggantikan nilai negatif 1 Nah hari ini akan berkurutan berlanjutan Menggantikan yang berlawanan tanda yang mana Nah maka hasil tersebut Perlu kita ubah lebih dahulu Untuk masuk sampai menuju mendekati nilai 0 Pada nilai yang mendekati nilai 0 Itu akan kita dapatkan Yaitu nilai besarannya adalah Negatif 0,5678 Nah berarti di sini Akan kita inputkan masuk menuju nilai Fx-nya Berarti akan mendekati nilai 0 Ya berarti nilai disini Yang menjadi nilai akar penjelasan Pada nilai persamaan 0 Liriannya adalah Negatif 0,56836 Jadi sebagian yang akhir Oke baik Untuk algoritma Pada bentuk metode biseksi Atau setengah interval ini Berarti langkah pertama adalah Bagaimana kita hitung fungsi intervalnya itu Apakah sama menuju ke bentuk perubahannya Nah apabila dia berubah tanda Dari nilai Fx-I sama Fx-I plus 1-nya Berarti yang dihitung masuk menjadi nilai X-T-nya Jadi nilai interval yang baru Untuk menjadi nilai tengahnya Dari interval tadi Nah berarti kita akan masuk dalam bagaimana Pengevaluasinya Pada bagian evaluasi ini Kita harus memperhatikan Manakah dari sub-interval sebut Yang mau kita lanjutkan Menjadi nilai X-T yang baru Menuju nilai X-I Nah atau sebaliknya Dari nilai X-I menjadi nilai X-T-nya Nah hal ini menjadi bentuk pembagian Di antara nilai Yang akan kita bandingkan Untuk menjadi nilai Fx-I-nya Sama Fx-T-nya Nah disini menjadi perkiraan baru Dari akar persamaan Maka akar itu apakah cukup kecil Atau mendekati nilai 0 Apabila mendekati nilai 0 Maka iterasi itu akan berbeda Baik kita lanjutkan Bagaimana pembahasan dalam bentuk Metodemiseksi Kita akan masukkan dalam bentuk Aplikasi Matlab Nah pada aplikasi Matlab ini Kita lebih dahulu membuat M-File-nya Nah pada M-File Biseksi ini Saya sudah mengembangkan Kemudian dilanjutkan dari Pengembang yang terdahulu Nah ini saya tidak mengedit Nah pada bentuk editing disini Pada bentuk reseksi Berarti M-File ini Terbagi ada sekian banyak line Nah ini kalau kita lihat Lainnya sekian banyak Itu dari 1 sampai 90-an Nah kemudian dari line ini Kita akan Akan memasangkan dalam bentuk Comment window Nah berarti pada bagian Comment window Kita akan menjalankan Dimana nilai F line F di dalam inline Itu akan kita masukkan Suatu fungsinya Yaitu dimana X Ditambah dengan EXP X Kemudian kita masukkan rank-nya Nah rank ini kita akan Masukkan di dalam bentuk Nilai reseksinya Yaitu metode reseksi Tadi yang kita dibuat Dalam bentuk M-File Nah dalam bentuk M-File ini Kita panggil Nah hasilnya adalah Didapatkan 5,671 sekian Nah ini kurang lebih sama Dengan apa yang kita bahas Secara teorinya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Pada nilai F sama dengan X Dimana nilai F sama dengan inline Dalam kurung Tanda putih Yaitu X plus EXP X Kemudian kita akan Masukkan nilai X nya Maka nilai inline function ini Kita akan masukkan Dalam bentuk Metode Biseksi Nah metode Biseksi ini Yang akan kita simpan Dalam bentuk M-File Berarti metode Underscore Biseksi Buka kurung F, negatif 1,0 Jadi rank yang kita Dermasukkan Untuk kurung Maka hasilnya adalah Negatif 0,5671 Nah hasil ini Sama dengan Apa yang kita bahas Dalam bentuk teori tadi Baik Kita akan evaluasi Pada bagian materi Metode Biseksi Apa yang kita pelajari Pada bagian Metode Biseksi Dan metode Biseksi ini Adalah kita Menyederhanakan Materi penyelesaian Bagaimana penyelesaian Pada sistem persamaan Non-linear Itu kita mudah Menyelesaikannya Dalam bentuk Metode tabel Yang lebih sederhana Langkah-langkah Algoritmanya Bahkan kita juga Bisa menyederhanakan Dan lebih menyempurnakan Hasilnya Dari metode tabel tadi Dengan menggunakan Metode Biseksi Yaitu dimana Kita membagi Dari A dengan B Dari batasan tadi Kita bagi Dengan setengah intervalnya Maka pendekatan Akan penyelesaian Menjadi lebih Dekat hasilnya Nah disini Kita bisa simpulkan Bahwa metode Biseksi Lebih baik daripada Metode tabel Namun ini akan Lebih disempurnakan lagi Pada sistem persamaan Non-linear Pada materi yang selanjutnya Yaitu kita bisa Menyempurnakan pada Metode interpolasi Linear Dan metode Utor Epson Nah baik Saya kira cukup Untuk pertemuan materi kita Pada pertemuan yang keempat ini Terima kasih Apabila ada kekurangannya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati